Menurut wali kota Padang dalam jumpa pers yang mengatakan festival Baacah dan Lamang Balowo yang digelar tahun lalu sukses menghadirkan hampir 10.000 orang. Tahun ini minimal ditargetkan bisa menghadirkan lebih dari itu. Karena ada penggabungan antara Bacan dan Lamang Balowo dengan selaju sampan serta bazar, sehingga event ini lebih spektakuler dari tahun yang lalu. Event ini digelar bertujuan untuk meramaikan kunjungan wisata ke kota Padang, sehingga dengan banyaknya agenda event akan menarik wisatawan mancanegara maupun wisatawan lokal. Salah satunya festival Baacan dan Lamang Balowo telah membuktikan meningkatkan gairah para wisatawan untuk datang ke kota Padang. Kedepan bukan hanya mengadakan event, namun berupa mendatangi investor, sehingga investasi di bidang pariwisata akan berkembang. Salah satunya ada wahana-wahana baru sehingga akan meningkatkan perekonomian masyarakat. Sementara itu, Rasenu Aryo, salah satu asdem Kementerian Pariwisata mengatakan, dengan adanya dukungan dari Kementerian Pariwisata dan ekonomi kreatif, akan berkembang potensi-potensi pariwisata daerah yang sangat lengkap yang ada di kota Padang, mulai dari potensi alam sampai dengan potensi budaya maupun kota tua. Dalam kesempatan ini, hadir asisten Deputi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Rasenu Arya dan pemerhati pariwisata sekaligus pencetus festival Baacan dan Lamang Balowo ala Gunawan, didampingi juga oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Arfian Kadesko Mimfo Rudy Rinaldi dan Kabat Mumas Amriza Rengganis. Dari Padang, Tim Ainus melaporkan. Dari Padang, Tim Ainus,